Ulama ahli hadis, ahli fikih, ijmah, sepakat boleh mengamalkan hadis doib kalau cukup lima syarat. Nang pertama, bukan dalam masalah halal haram. Nang ketiga, bukan dalam masalah akidah. Nang ketiga, bukan dalam masalah akidah. Kebetulan Ambo jalan-jalan ke rumah jamaah. Ustaz somat, ya. Coba Ustaz baca iklan. Iklan apa ke Pak? Iklan suplemen dari Amerika. Ambo baca lah. Setiap kita makan makanan, ternyata di dalam makanan itu ada racun. Ada white poison, racun putih. Itulah gulo yang kita masukkan ke dalam teh, ke dalam kopi, ke dalam susu. Kalau masuk dia ke dalam darah kita, dia menggumpal. Menyebabkan darah kita kental. Maka banyak orang tua meminum kapsul pengencer darah. Ambil gula, masukkan ke dalam air. Maka langsung nanti airan membeku. Ambil gula, masukkan ke dalam kuali. Hidupkan kompor, letakkan sendok. Setelah dingin, angkek sendoknya. Ikut terangkat sama-sama kualinya sekalian. Kenapa? Karena membeku. Maka yang membuat darah kita ini membeku dua. Yang pertama, gula. Yang kedua, minyak kolesterol. Oleh sebab itu, jangan terlalu banyak makan minyak. Maka banyak-banyaklah merebus. Di antaranya, rebus bakwan dan rebus kerupuk. Tapi ini yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, itulah jamaahku. Ambo serius juga lah. Ambo basuhu dengan ada orang di Pekanbaru umurnya 85 tahun. Ambo tanyanya. Bapak umur 85 tahun, kau sehat. Ambo sehat Ustaz Abdul Somad. Saya masih belanja ke pasar beli ikan, beli ayam pagi-pagi. Apa rahasia Bapak bisa sehat? Ikan saya bakar. Ayam saya masak pakai air, tidak pakai minyak. Karena minyak kalau masuk ke darah, dia akan menjadi kolesterol dan macam-macam. Kita belah jambu, ada ulat. Tapi kalau kita belah apel, tidak ada ulat di dalam. Kenapa apel tidak ada ulatnya? Kenapa jambu ada ulat? Awak tanya ke anak-anak awak. Kok jambu ada ulat? Kok apel tidak ada ulat? Kenapa apel tidak ada ulat? Anak-anak menjawab. Karena apel mahal. Karena apel disemprot pakai pesticida. Maka ulat tahu. Kadang pada saat tertentu, binatang lebih cerdas daripada kita. Mana contohnya? Ikan asin. Ikan asin di pasar, tidak ada lalat yang mengerumuni ikan asin. Kalau awak belanjo ke pasar, ikan asin yang tidak dikerumuni lalat, Jangan beli. Sebab apa? Sebab di ikan asin itu ada formalin. Lalat tahu? Awak tidak tahu. Di saat tertentu, kadang lalat lebih cerdas daripada kita. Kecek lalat memanglah manusia. Kok tidak tahunya formalin? Formalin, pengawet mayat. Maka banyak awak sudah menjadi mayat sebelum mati. Maka ketika formalin masuk ke badan, gula masuk ke badan, minyak masuk ke badan, pesticida masuk ke badan, menggumpal di dalam badan, menjadi racun. Itulah yang disebut oleh orang barat. C-A-N-C-E-R. Cancer. Orang barat kalau ditanya, apa penyakitnya? Cancer. Orang awak susah menyambit cancer. Apanya? Kanker. Menggumpal di dalam daging. Operasi, kemo, dan lain sebagainya. Maka cara menghilangkannya, orang barat punya teori namanya terapi. Apa namanya? Fasting terapi. Baco-baco. Apalah makasinya fasting itu? Rupanya fasting artinya tidak makan berat. Tidak makan gandum, tidak makan roti, tidak makan ikan, tidak makan nasi, tidak makan kacang-kacangan. Hanya minum air dan buah saja. Maka mereka banyak vegetarian. Keceknya dalam satu bulan paling tidak awak menerapkan fasting terapi kok lapan hari. Dalam setahun tiga puluh hari. Maka katika membaco, itu membaco. Langsung membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi awak sudah mengajarkan teori iku lapan hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Tiga puluh hari dalam setahun, itulah bulan Ramadhan. Jadi kalau awak puasa dalam satu tahun tiga puluh hari, berturut-turut terus, maka matilah bibit-bibit penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita. Kenapa? Karena badan memakan sendiri. Kelebihan yang ada di dalam badan. Ambo, kalau ngecek masalah kedokteran itu, sampai dokter pun bingung. Iya apa enggak? Kata pepatah orang Arab, Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, maka ngomongnya akan ajaib-ajaib. Tapi kosumbernya ada, bisa dipertanggungjawabkan insyaAllah. Makanya nanti orang Barat itu akan masuk Islam, bukan karena kita meledakkan kedutaan Amerika, tapi karena anak cucu kita menjelaskan tentang mu'jizat puasa. Maka kalau ada di antara anak bapak ibu yang berprestasi, nilai IPA biologi kimia fisikanya bagus, masukkan dia ke fakultas kedokteran, masukkan dia ke fakultas hukum sain teknologi, supaya dia menjeraskan ajaran Islam, walaupun dia bukan alim ulama, bukan ustad, tapi dia tetap memperjuangkan Islam dengan profesinya insyaAllah. Amin. Lalu kemudian berbuka, jam 6 sore, yang ke-8, jam 6 sore bapak-bapak sudah mulai menghidupkan sepeda motor, jam 6, berbuka jam 6.27, jam 6 nyala siap. Kalau ditanya ada ibninya, Udah kan pai kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Pai kosong, pulang limau kiri, limau kanan. Dari mulai semangka, melon, kacang, goreng, bakwan, segala macam makanan dibawa. Begitu sampai ke rumah, dilatakkan di meja makan, lalu kemudian terdangat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak pun datang membayar tahu, Papa, 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 apa? Itu tadi azan Jakarta. Maka yakinkan di bulan kuasa, bahwa itu memang azan kota Padang. Sebab apa? Sebab di bulan kuasa, sado azan kau mirip dengan azan maghrib. Bapak Ibu yang dimilihkan Allah SWT. Maka hawa nafsu diajarkan di bulan Ramadhan. Masuk dua teguk air, masuk dua tiga butir kurma, kalau bisa ganjil. Kurma yang masuk ke pari awak itu ganjil. Inna Allah khawatir, Allah maha ganjil. Yuhibul witra, Allah suka pada yang ganjil. Makanya salat witir ganjil. Kurma yang dimakan ganjil. Satu, tiga, limau, tujuh. Bapak makan ganjil. Alhamdulillah, berapa? Tiga kota. Nafi bihan dimilihkan Allah SWT. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika irhammarrohimin. Jangan baca doa ini. Doa ini hadisnya da'im. Doa yang bagus adalah, Zahabazzama'u wa abtallatil uruku wa sabatal ajru. Sama-sama da'im. Zahabazzama'u wa abtallatil uruku wa sabatal ajru. InsyaAllah. Doaib yuhu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika irhammar. Doaib yuhu. Hadis da'im tetap boleh diamalkan. Apakah cik imam an-nawawi? Ajma'al ulama' ala jawazil amal bilhadisi da'im. Ulama ahli hadis, ahli fikih, ijma'ah. Sepakat. Boleh mengamalkan hadis da'im kalau cukup lima syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah halal haram. Yang ketiga, bukan dalam masalah akidah. Yang ketiga, tidak ada periwayat yang pendusta, pembohong. Yang ketiga, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang ketiga, untuk fadha'il amal. Allahumma laka sumtu, silakan. Zahabazzama'u, silakan. Awak khawatir ada pereman dan baru taubat. Ikulah puasonya dan patahmu. Dan sebelah kanan, Zahabazzama'u wa abtallatil uruku. Dan sebelah kiri, Allahumma laka sumtu. Inyo'alun hafal dua-duanya. Keceknya, bismillahnya makan. Rancaan boleh dari kalian berdua. Bapak-Ibu yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sammillah sebut nama Allah. Jangan masalah-masalah khilafiyah membuat kita berkelahi di bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, maghfirah. Allah subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Supaya apa? Karena usus kita ini 14 jam kering, tidak ada. Kalau dimasukkan dia es, minuman dingin. Coba nanti Bapak-Ibu bawa naik sepeda motor, kenal potnya panas, siramkan air es. Insya Allah, mengelupas kulit-kulitnya. Itulah mengapa banyak orang umurnya 40, tapi ususnya sudah berumur 80. Kenapa? Karena terlalu banyak minum air dingin, membeku, dan lain sebagainya. Maka bagus ikut sunnah makan yang manis dan hangat-hangat. Lalu kemudian setelah berbuka, jangan terlalu banyak makan. Karena banyak orang menganggap bulan puasa, bulan mempercepat makan. Makan pagi dipercepat jam ampe. Makan malam dipercepat jam 6.30. Makan siang ditiadakan. Makan pagi dipercepat. Makan malam dipercepat. Makan siang didelet. Dibalas waktu azan maghrib. Azan maghrib hari pembalasan. Setelah selesai berbuka, masuk air dingin, air suam kuku, air hangat, lalu kemudian solat maghrib berjamah. Setelah itu makan, jangan terlalu banyak. Kenapa? Dibagi sepertiga. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas. Begitu kata hadis Nabi. Banyak orang sekarang tidak lagi sepertiga. Habis semuanya. Sehingga tidak ada lagi sempat bernapas. Napasnya tinggal sejengkal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masuk yang ke delapan. Malam ada satu ibadah namanya Tarawih. Habis dua rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tagak. Langsung berdiri. Tapi setelah ampek rakaat, duduk istirahat. Duduk istirahat bahasa Arabnya Tarawihah. Habis ampek rakaat, Tarawihah. Habis ampek rakaat, Tarawihah. Tarawihah, Tarawihah, Tarawihah. Bahasa Arab, jama'nya Tarawih. Salat Tarawih adalah salat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Sebab Nabi ketika tegak itu sampai bengkak kedua kakinya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khotab, diangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab, diperpendek bacaannya, menjadi satu juz satu malam. Lalu kemudian mereka pun salat, karena Ubay paling bagus hafalannya, paling bagus suaranya, paling kuat akalnya, satu malam satu juz. Orang di Makkah, beda dengan orang di Madinah. Di Madinah mereka menambah rakaat, menjadi 36 rakaat. Di Makkah 23 rakaat, karena mereka ketika berhenti ada yang bertawab. Sedangkan di Madinah tak bisa tawab. Saat istirahat itu mereka tambah dua rakaat pendek. Akhirnya di Makkah 23, lalu di kota Madinah 36 rakaat. Akhirnya apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, ini ulama besar Al-Azhar Kairul Mesir, masalah sholat tarawih, tidak ada rakaat tertentu. Pilihannya cuma dua. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sekete. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sekete. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Orang Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara dua. rakaatnya sekete, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. Makasih yang ingin Ambo sampaikan, jangan berkelahi hanya karakana jumlah rakaat tarawih. Yang penting kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Maroko agak-agak unik sekete. Jadi di Maroko, habis sholat isya, tarawihnya sepuluh rakaat. Beko malam, jam-jam tiga, ulang kamasajik lagi, sepuluh rakaat lagi, baru ditambahnya witir. Jadi tiga waleh. Sepuluh, tambah tiga waleh, dua puluh tiga rakaat. Masalah teknisnya saja, number beda-beda. Ini semua, kita ambil pelajaran. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di selat-selat tarawih, maka orang makah tawab. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Orang Madinah tak bisa tawab, karena kaabah tak ada. Mereka salat ringan, ada yang baca Quran saat duduk istirahat. Itulah dalil orang membaca tasbih di celah-celah-celah-celah tarawih. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Ma'udud, Subhanal Malikil Ayyilladhi, la yanamu, la yamutu, la yafutu abadah, subuhum kuddusu rabbuna, warabbul malaikati warruh. Terbayang, kolak pisang. Naka kalau ada orang yang bertasbih, bertakmid, bertakbir, di selat-selah rakaat tarawih, ada pula Bilal yang mengasih tahu, Al-Khalifatul Awwal, Abu Bakrini Siddiq, radiyallahu'an, orang jadi ingat, oh, sudah empat rakaat. Al-Khalifatul Sani, Umar Ibn Al-Khattab, radiyallahu'an, oh, lapan rakaat. Al-Khalifatul Salis, Usman Ibn Affan, radiyallahu'an, karena tidak ingat. Jadi kalau mau pakai, silakan pakai, tapi makharijul hurufnya betul. Saya meminta kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di Kementerian Agama, di Majlis Ulama Indonesia, untuk menuliskan teks Bilal itu, di-print, di-laminating, supaya dibaca. Sebab banyak juga majlis musyolah, tak jelas lagi, tak apun, dibaca. Oh, ma'bud. Oh, ma'bud. Ini mau punya lambik, mau punya cabut. Mereka yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tasbih ini baik. Solat tarawehnya juga pelan. Bagaimana kalau imam kami satu nafas, Pak Ustaz? Tidak salah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.